Terkuak, Ananda David seorang muhalaf sejak tiga tahun lalu, datang sendiri untuk ucap kalimat syadat. Kristalino David Ozora, anak berusia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Setrio, ternyata seorang muhalaf. Video David mengucapkan dua kalimat syadat, dibagikan oleh akun Twitter, Toko GP Ansor, Muhammad Nur Zaman, atau Kang Zaman. Ini David tiga tahun yang lalu, saat datang sendiri minta disyadatkan di daerah Muntilan, Magelang. Yang hatinya enggak remuk melihat semua kejadian ini, Iblis, tulis Kang Zaman. Dalam video berdurasi 1 menit 35 detik itu, terlihat sosok anak yang diduga David, tengah membaca dua kalimat syadat. Disinyalir, saat itu David masih berusia 14 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! David sendiri mengikuti jejak sang ayah, Jonathan Laptumahina. Rupanya ayahnya juga seorang muhalaf atau masuk agama Islam. Setelah mengucap dua kalimat syadat, David diketahui tercatat sebagai pelajar di pondok pesantren Inggris, Asalam, Gunung Gelis, Bogor. Untuk kita ketahui saat ini kondisi David, jauh dari dugaan dokter, David sudah banyak perubahan yang mengarah kesembuhan. Kita doakan terbaik untuk Ananda David. Video ini hanya sekedar informasi sambil menunggu update kondisi David terkini. Maka dari itu selalu pantau channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan informasi David hari demi harinya.